Naga pembunuh jelit empat. Apa yang dipikirkan wanita itu? Bukan lain menukarkan anaknya. Wihong, sebagaimana diketahui, kenal betul kelihayan Bengtan. Suami semuanya itu sekarang merupakan pemuda pilih tanding karena tak ada pemuda atau laki-laki lain yang dapat menandingi Bengtan ini. Pemuda itu adalah murid Bu Beng Siansu, atau setidaknya, anak didik Bu Beng Siansu karena kakek dewa itu telah memberikan sebuah-dua buah ilmunya kepada pemuda ini. Dan karena kakek dewa Bu Beng Siansu adalah kakek mahasakti di mana tak ada seorangpun di dunia ini yang mampu menandingi kepandainya maka Bengtan sebagai murid kakek dewa itu tentu saja merupakan pemuda pilih tanding yang luar biasa, dan ini dipergunakan oleh Wihong untuk menukarkan anaknya itu. Wihong memasuki kamar sumuinya dan anak laki-laki yang ditinggalkan ibunya itu diamati lekat-lekat. Dia sendiri menyembunyikan anaknya di luar hekian pangsana, di dalam sebuah guha. Maka ketika dia berhadapan dengan S.W.I.C.U dan sumuinya itu memberikan anaknya tiba-tiba saja Wihong melarikan anak ini dan S.W.I.C.U tentu saja berteriak-teriak. S.W.I.C.U tak tahu bahwa sucinya itu membohonginya. Dalam tanya-jawab di kamar S.W.I.C.U diberitahu bahwa anak yang dikandung Wihong mati, padahal Wihong menyembunyikan anak itu di luar sana. Maka ketika anak itu dibawa lari dan S.W.I.C.U berteriak-teriak, tentu saja mengejar dan menyerang sucinya itu maka Wihong pergi ke hutan di mana anaknya sendiri disembunyikan. Di situ wanita ini menukar Giam Liyong dengan Beng Hon dan secepat kilat keluar lagi dari guha, tahu bahwa dia dikejar-kejar dan Seng Ayah, Beng Tan, pasti mencari-cari dirinya membantu istrinya itu. Dan ketika benar saja Beng Tan muncul dan pemuda itu membentaknya untuk menyerahkan Hon Hon, anak yang dibawa Wihong ini. Maka Beng Tan tak menyangka bahwa anaknya telah ditukar karena anak yang dibawa wanita itu bukanlah Hon Hon melainkan Giam Liyong. Dan Wihong berhasil menyelesaikan sandiwaranya. Sambil menangis dan pura-pura marah Wihong menyerang Beng Tan, tentu saja tak akan menang karena lawan memiliki kepandayan yang jauh di atas dirinya. Dan ketika anak itu dirampas dan Wihong melarikan diri maka akhirnya Beng Tan pulang ke markas sementara pagi itu Wihong menimang-nimang anak yang bukan lain adalah Hon Hon atau Beng Hon itu. Hei Hei, selamat untuk keberuntunganmu, anakku sayang. Selamat untuk mewarisi kepandayan ayahmu yang gagah itu dan mencium serta mengelus kepala anak di gendongannya Wihong menunjukkan kata-katanya pada anak ini, karena dia tadi menunjukkan kata-katanya untuk Giam Liyong di sana. Dan kau, Hektometer, kau cukup mempelajari ilmu-ilmu silat Hekian Pang Bocah. Biarlah kau ku rawat dan ku didik sebagai anakku sendiri. Kau adalah keponakanku juga, kau putra sumoiku. Tak ada jeleknya merawat dirimu tapi jangan harap kau dapat mengelahkan Giam Liyong. Wihong terkekeh-kekeh. Geli dan bangga akan hasil pikirannya ini tiba-tiba Wihong menyanyi-nyanyi. Hon Hon yang ada di gendongannya mula-mula merasa tenteram, tak menangis. Tapi ketika wanita itu mulai membiarkannya ketika dia merasa lapar maka Hon Hon menangis dan anak ini mulai rewel. Diam, jangan cerwet. Aku ibumu juga dan jangan menangis. Namun mana mau anak itu disuruh begitu? Seharusnya waktu itu Wihong memberinya makan atau minum. Tapi karena Wihong menganggap anak itu bukan anaknya sendiri dan perhatian atau kasih sayangnya tentu saja tak sama dengan kasih atau cintanya terhadap Giam Liyong. Maka dia menjadi marah ketika anak itu semakin menangis keras. Eh, tidak mau diam. Ku tampar kau plak dan Wihong. Yang mulai menampar atau menyakiti anak ini akhirnya bukan membuat seng anak ketakutan melainkan juga marah-marah karena itu terbukti dari esi anak yang kini melengking-lengking. Keparat Wihong merah mukanya. Kau tidak mau diam? Bocah? Kau minta ku hajar dan ketika benar saja Wihong mulai mencubit atau menampar berulang-ulang maka Hon Hon atau anak itu menjerit-jerit dan meronta-ronta di gendongan wanita ini. Beluk Wihong akhirnya membanting anak itu. S.W.I. Chu tentu akan terpekik dan kaget kalau tahu sikap sucinya terhadap anaknya ini. Wihong marah-marah dan memaki-maki anak itu, yang untung tidak sampai mati tapi tentu saja kesakitan. Dan ketika Wihong membiarkan anak itu menangis menjerit-jerit dan menampar sekali lagi maka Wihong berkelebat mencari buah-buahan di hutan. Dan sit itu muncullah seorang Tosu yang menarik napas dalam-dalam. Tosu ini meraih dan mengambil Hon Hon dengan lembut. Anak itu masih menangis melengking-lengking tapi ketika Tosu ini mengeluarkan susu sebotol, menempelkan dan meminumkannya ke mulut si bocah tiba-tiba Hon Hon diam. Anak itu mula-mula terbelalak melihat Tosu yang tak dikenal ini, berkejap dan mau menangis lagi tapi dengan lembut dan penuh kasih Tosu itu berbisik menyerahkan susu botolnya. Hon Hon diberi eminum dan seketika dicecaplah botol susu itu oleh anak ini. Dan ketika susu mulai mengalir dan Hon Hon tentu saja girang, diam, maka selanjutnya Tosu itu sudah tersenyum-senyum dan tertawa lembut menimang si bocah. Haha, minumlah, anak manis. Puaskan rasa laparmu dan biarlah pintu, aku, memberimu minum lagi kalau kurang. Hon Hon tertawa. Tiba-tiba anak itu dapat terkekah ketika si Tosu mempermainkannya dalam timangan lembut. Hon Hon tak menangis lagi dan saat itu berkelebatlah Wi Hong, yang telah kembali dengan setan dan pisang. Dan begitu wanita ini melihat si Tosu tiba-tiba Wi Hong terkejut dan tentu saja wanita itu kaget. Hei Wi Hong membentak. Siapa kau, Tosu Bau? Kenapa mengambil anakku dan lancang membawanya tanpa sepengetahuan aku? Tosu itu menoleh. Rupanya dia tidak terkejut oleh kedatangan Wi Hong ini, bahkan tersenyum. Dan ketika dia bergerak tapi anak itu tidak dilepasnya, malah ditepuk-tepuk lembut Tosu ini sudah menghadapi Wi Hong dan berseru. Sian Chai, kau datang lagi, Hu Jin. Ku kira kau tak mengurus anak ini dan membiarkannya menangis. Ah, maaf. Aku mengambilnya tanpa sepengetahuanmu karena ku lihat kau bersikap kejam. Anak ini kau banting, dan Pinto, aku, tentu saja tak dapat membiarkan ini. Keparat Wi Hong sudah melempar pisang di tangannya itu, berkelebat mendekati. Lepaskan anak itu, Tosu bau. Dan serahkan kepadaku. Maaf, Seng Tosu menggeleng. Kau tak mengasehi anak ini sebagaimana mestinya, Hu Jin. Aku ingin meminjamnya barang beberapa tahun dan biarlah ku kembalikan kepadamu kalau sudah cukup kuat. Apa? Kau mau merampasnya? Keparat, Jahanam terkutuk dan Wi Hong yang berkelebat majn menghantam Tosu ini tiba-tiba sudah membentak dan menyerang penuh kemarahan. Tentu saja dia marah karena si Tosu terang-terangan ingin membawa Han Han, berkata meminjam. Tapi istilah itu di dunia Kang Ou berarti merampas. Han Han akan dibawa Tosu ini dan tentu saja ia gusar. Maka begitu membentak dan tangannya diayun ke depan tiba-tiba Wi Hong sudah melakukan tamparan. Plak si Tosu menggerakkan sedikit ujung jubahnya. Wi Hong terpental dan wanita itu kaget bukan main, melengking dan menyerang lagi namun kembali ia terpental ketika bertemu ujung baju lawan. Si Tosu ternyata lihai dan pantas saja begitu berani, kurang ajar, kiranya memang hebat. Dan ketika Wi Hong melengking-lengking dan mencabut pedangnya, menusuk dan membacok maka si Tosu berlompatan dan serangan-serangan ganas sinyonya selalu dapat dihindarinya dan dielak baik. Hai yang mengagetkan wanita ini. Berdebah. Terkutuk wanita ini memaki-maki. Hayo tangkis pedangku kalau berani, Tosu bau. Hayo layani aku dan jangan mengelak melulu. Hektometer, begitukah? Baik, aku tak akan mengelak melulu, Hu Jin. Dan kalau kau menghendaki aku menangkis maka itu pun akan kulakukan, pihak plak dan pedang si nyonya yang tiba-tiba bertemu dan ditangkis lengan baju si Tosu tiba-tiba terpental dan hampir saja mengenai muka Wi Hong sendiri, membuat nyonya itu menjerit dan Wi Hong terbelalak pucat. Wanita ini akhirnya menjadi gentar namun kemarahan dan kegeramannya belum terbayar lunas. Dia melihat si Tosu mulai bergerak-gerak dan kemanapun pedangnya menusuk ke situ Puyatosu ini menyambut, kian lama kian keras hingga telapak wanita ini pedas-pedas dan terasa sakit. Dan ketika Wi Hong menjadi naik pitam namun juga gelisah, maklum bahwa dia berhadapan dengan lawan yang luar biasa makanya itu membentak dan satu tusukan pedangnya mengarah leher si Tosu yang tiba-tiba di tengah jalan secepat kilat berubah karena menuju ulu hati. Hektometer, jurus yang baik, tapi bersifat nikat. Lepaskan pedangmu, Hu Jin. Dan hentikanlah pertandingan ini, rat dan pedang yang diterima dan digulung si Tosu tiba-tiba tertangkap dan terbungkus lengan baju itu, ditarik dan dibetot dan Wi Hong berteriak kaget. Dia melancarkan jurus yang disebut biang lala menukik ulu hati, satu serangan maut yang sebenarnya bersifat mengadu jiwa. Tapi begitu pedangnya digubat dan tentu saja tak dapat digerakkan, karena si Tosu menahan dan menjepitnya mendadak dia sudah tertarik ke depan dan tinggal dua kemungkinan yang akan diterima, jatuh dan akan ditendang Tosu itu atau dia melepaskan pedangnya. Dan ketika Wi Hong melengking dan memilih cara kedua, karena tak sedih dia jatuh dan ditendang Tosu itu maka wanita ini sudah melepaskan pedangnya dan berjungkir balik memaki-maki. Berderbah, Tosu keparat, Jahanam terkutuk Wi Hong sudah mengusap keringat dingin ketika melayang turun, kaget dan marah sekali. Dan ketika dia berhadapan lagi dengan lawannya sementara Tosu itu melempar pedang kepadanya. Tersenyum, maka Wi Hong menggigil mementak Tosu itu. Kau siapa dan sebutkan namamu. Aku masih belum menyerah kalah dan ingin mencoba lagi. Kalau kau dapat merobohkan aku barulah aku betul-betul menyerah dan tak akan berurusan denganmu. Hektometer, wanita yang keras, Tosu ini tertawa pahit, menghela nafas. Aku yang imcinjin, hujin. Lama tak keluar dunia kengu dan barangkali kau tak mengenalku. Aku sejak tadi sudah mengikuti gerak gerikmu, dan kasihan kepada anak ini yang tak kau perdulikan sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik. Kau tak keberatan di aku bawa, bukan? Ini bukan anakmu, dan kau tentu tak menyesal. Maaf, aku tertarik melihat tulang-tulangnya dan bentuk kepalanya yang membayangkan kecerdasan yang tinggi. Wi Hong membelalakan mata. Tiba-tiba wanita ini bergetar ketika si Tosu menyebut namanya, Yang Imcinjin, seorang tokoh yang sudah 50 tahun tidak muncul dan itulah tokoh yang amat hebat dan sakti karena tokoh ini setingkat dengan nenek-nenek gurunya. Tokoh yang amat luar biasa dan guru atau nenek-nenek gurunya selalu memuji Yang Imcinjin ini. Yang Konon katanya memiliki sebuah ilmu pukulan yang disebut Yang Imcin Kun, silat sakti Im dan Yang, yang begitu dasyat hingga dikabarkan dapat mengugurkan gunung mengeringkan lautan. Ilmu itu amat dasyat dan kabarnya 50 tahun yang lalu tokoh ini tak ada tandingannya, setingkat atau seusap saja di bawah kesaktian manusia Dewa Bu Beng Siansu. Namun karena Bu Beng Siansu lebih merupakan dongeng dibanding tokoh ini karena Bu Beng Siansu menampakkan diri pada orang-orang tertentu saja maka Yang Imcinjin yang lebih banyak keluar dan sering bertanding dengan jago-jago dunia kangow itu lebih dikenal dan dirasakan kehadirannya daripada si manusia Dewa Bu Beng Siansu. Dan orang nyaris menyamakan kakek itu dengan Bu Beng Siansu, hal yang disanggah atau disangkal Yang Imcinjin ini dengan berkata bahwa Bu Beng Siansu lebih unggul. Entah sebuah pengakuan basa-basi ataukah pengakuan sesungguhnya, karena orang juga tak tahu apakah dua orang ini pernah bertemu. Maklumlah, kakek Dewa Bu Beng Siansu itu hampir dipercaya sebagai tokoh dongeng saja, bukan tokoh yang sesungguhnya ada, seperti halnya Yang Imcinjin ini. Maka begitu kakek itu muncul dan Tosu ini menyatakan diri sebagai Yang Imcinjin, tokoh yang mungkin 6-7 tingkat di atas dirinya sendiri mendadak wihang bengong dan hampir tidak percaya. Namun ketidakpercayaan akhirnya lebih menguasai wanita itu daripada bengongnya. Yang Imcinjin adalah tokoh yang usianya mungkin sudah 100 tahun, jadi tak masuk akal kalau masih hidup. Atau, kalaupun masih hidup, tentu tidak setegar dan segagah kakek ini. Tosu yang mengaku sebagai Yang Imcinjin itu usianya tampak seperti lima puluhan dan bukan 100 tahun, juga gagah dan mukanya pun bersinar-sinar seperti layaknya orang muda. Metoden gigi Tosu ini pun masih utuh. Ah, tak mungkin Yang Imcinjin. Dan merasa bahwa dia ditakut-takuti, lawan terlalu berlebihan mendadak wihang melejip dan mementak Tosu itu. Tosu siluman, kau rupanya pembohong. Yang Imcinjin tentunya sekarang sudah mampus atau kakek-kakek rentah yang tak mungkin setegar dan segagah kau. Kau dusta, kau melebih-lebihkan dirimu. Mampuslah, aku ingin mengajakmu bertanding lagi dan coba kau tunjukkan Yang Imcinkun yang dipunyai tokoh itu. Seng Tosu mengerutkan kening. Alisnya yang putih menjelirit sedikit bergerak ketika lawan menubruknya. Tapi ketika dia sadar dan tersenyum mengangguk-angguk, sadar bahwa lawan tampaknya tidak percaya maka Tosu ini. Membiarkan pedang lewat dan mengegos ringan sambil berkata. Bagus, kau anak perempuan yang berpikiran cerdas, hujin. Dan melihat ilmu silatmu ini tentu kau cucu murid Hekian Taibo, wud dan ketika pedang lewat di sisinya tiba-tiba kakek itu berseru bahwa dia akan membuat pedang sinyonya meleleh. Sekarang lihatlah, inilah yang Imcinkun yang kupunyai, dar dan ketika pedang rekejar dan disentuh kakek ini, yang tangannya sudah meraih dan mendahului gerakan wihang. Tiba-tiba pedang hancur dan meleleh bertemu hawa panas yang keluar dari tangan kakek itu, yang tiba-tiba berubah menjadi merah marong dan wihang kaget bukan main melihat ini. Kakek itu mengusap dan menyentuh pedangnya dan pedangnya itu pun tiba-tiba leleh, persel seperti dibakar di tungku panas yang apinya luar biasa. Dan ketika wihang merasa betapa hawa panas itu juga menjalar ke lengannya, yang memegang pedang maka tiba-tiba wanita ini berteriak dan membanting tubuh bergulingan. Ailih, wihang pucat bukan main. Kaget dan terbelalak oleh ilmu pukulan itu, ilmu usapan yang demikian mengerikan tiba-tiba saja wihang tersentak dan seakan terbang semangatnya. Itulah tenaga sakti yang panas, yang diperlihatkan kakek ini, dasyat dan luar biasa dan konon dengan tenaga panas inilah yang imcinjin dapat mengeringkan sebuah telaga dengan cepat. Dan orang lalu mengatakan bahwa bukan telaga saja yang dapat dikeringkan kakek itu melainkan juga lautan, karena tenaga sakti yang kakek itu demikian dasyat hingga air atau apa saja dapat dihisap cepat menjadi kering. Wihang sekarang membuktikan ini namun im atau tenaga dingin kakek itu belum dilihatnya. Katanya dengan tenaga dingin itu kakek ini dapat membekukan apa saja mulai a insinyur di dalam gelas sampai kepada telaga si ou, pelaga barat yang terkenal besar dan hebat panoramanya itu. Dan ketika Wihang meloncat bangun dan bergulingan menjauh, ngeri dan gentar tapi juga masih kurang percaya tiba-tiba wanita itu melengking dan mementak si kakek agar mengeluarkan tenaga sakti innya. Aku kurang percaya dan masih ingin mencoba. Kau keluarkanlah tenaga immu itu dan kulihat apakah benar kau yang im cinjin atau bukan. Seng Tosu bersinar matanya. Tiba-tiba sesorot cahaya dingin keluar dari metu kakek itu. Rasa tidak senang tapi juga maklumnya. Rimbul berbareng. Tosu ini berkelit ketika si nyonya menyambar dan Wihang menyerang lagi sambil berseru agar dia mengeluarkan tenaga imnya itu, kalau benar dia adalah yang im cinjin. Dan ketika kakek ini mengelak dan Wihang meledakan rambutnya, menghantam kepala tiba-tiba kakek ini menghela nafas dan berkata, Nyonya, ilmu bukan untuk dipamer-pamerkan apalagi dibuat permusuhan. Kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah yang im cinjin maka itu adalah hakmu, aku tak mengaksa. Tapi barangkali ini cukup dan selanjutnya kita berhenti pelak. Wihang tiba-tiba menjerit, rambut di kepalanya menjadi kaku dan tiba-tiba nyonya itu terpakik. Seng Tosu menangkis dengan ujung baju dan tiba-tiba saja serangkum hawa dingin menyengat wanita ini hingga Wihang menggigil, kedinginan, berketerukan. Dan ketika wanita itu tak dapat menggerakkan tubuhnya karena mulai dari kaki sampai kepala semuanya. Seperti es, dingin dan kaku maka Wihang terkejut ketika air matanya tiba-tiba juga berubah menjadi es, meluncur dan berdepak di tanah lalu mencair dan lenyap. Ah Wihang tak mampu mengeluarkan kata-kata lagi. Lidahnya sudah keluh dan air liurnya pun tak dapat ditelan. Cairan yang ada di tubuhnya membeku dan itulah akibat pukulan Im Kang, yang demikian dasyat dan luar biasa. Tapi ketika Tosu itu menepuk kepalanya dan semua rasa dingin lenyap, terganti rasa hangat dan biasa lagi maka Wihang jatuh terduduk dan terseduh-seduh berlutut di depan kakek ini, percaya bahwa inilah yang Im Chin Jin yang masih hidup. Lo Ciam Pua, ampunkan aku, maafkan aku. Sekarang, sekarang aku percaya. Bawa dan bimbinglah aku sebagai muridmu. Hektometer, kakek itu tersenyum. Kau dipenuhi dendam dan sakit hati, Hujin. Tak baik menerima ilmuku. Anak ini yang akan ku jadikan muridku, kau mundurlah dan pergi bersihkan dirimu itu. Aku tak dapat menerima. Wihang mengguguk. Tiba-tiba dia beringas dan kecewa, gilanya muncul. Dan ketika kakek itu menolaknya mendadak dia menerkam dan menggigit kaki Tosu ini. Kalau begitu kau Tosu siluman. Bunuh dan habisi saja aku. Tapi begitu kaki itu digigit dan gigi wanita ini bertemu kaki yang Im Chin Jin mendadak. Wihang menjerit karena kaki itu tiba-tiba merah marong, panas membakar dan tentu saja wanita ini seperti menggigit bara. Wihang terpekik dan mulutnya seketika melepuh, hangus. Dan ketika Wihang menjerit dan bergulingan mendesah-desah, kepanasan, maka Yang Im Chin Jin tertawa pahit dan berkelebat lenyap. Wanita malang, kau tak dapat menghapus api dendamu. Sayang, kau akan terbakar sendiri. Wihang berteriak-teriak. Akhirnya wanita ini bergulingan meloncat bangun memaki-maki si Tosu. Yang Im Chin Jin tak dihormatinya lagi sebagai tokoh tua melainkan dianggap musuh yang membuat kebenciannya meluap. Tosu itu dikejar dan ditantang-tantangnya, lucu. Padahal kalau Tosu itu ada tentu wanita ini tak akan mampu menandingi. Maklum, menggigit kakinya saja Wihang sudah kepanasan dan terbakar, akibat tenaga yang atau panas yang dimiliki Tosu itu. Dan ketika Wihang menangis dan melengking-lengking, lawan tak ada di depannya lagi maka wanita ini mengguguk dan jatuh terduduk di bawah pohon. Hari itu Wihang melampiaskan kemarahannya dengan mencabut-cabuti apa saja yang ada di depannya. Frustrasi berat melandanya. Tapi begitu ingat bahwa Giam Beliong di tangan Beng Tan tiba-tiba saja Wihang ingin tahu siapakah yang kelak lebih hebat. Anaknya itu ataukah Beng Han? Pewaris Bu Beng Sian Su ataukah Yang Im Chin Jin? Dan ketika wanita ini terkekeh-kekeh dan bangkit berdiri, meti meliar, maka Wihang terhuyung meninggalkan hutan itu dan mulutnya sering tertawa-tawa meskipun air matanya bercucuran menangis. Waktu, seperti yang kita lihat dan rasakan adalah makhluk yang perkasa sekali. Tak ada benda-benda baik di dalam maupun di luar bumi yang tidak dilahapnya habis. Besi dan batu dirobahnya menjadi sesuatu yang lain. Tanaman-tanaman yang dulu muda tiba-tiba saja beberapa tahun kemudian sudah menjadi besar dan hebat di mana akhirnya mereka itu tua dan kering. Semua benda di dalam dan di luar bumi digelas oleh makhluk yang bernama waktu ini hingga tak terasa sudah menjadi lain dari yang dulu. Manusia yang dulu masih horok tiba-tiba saja sudah berkembang dan dewasa sebagai pemuda atau gadis yang gagah dan cantik. Orang yang dulu masih merupakan pemuda likuran tahun tiba-tiba sekarang sudah berusia 30 atau 40 tahun. Itulah akibat waktu. Dan ketika hal ini juga melanda bengtan, maka pemuda yang dulu gagah dan masih muda itu sekarang sudah berusia hampir 40 tahun dan sedikit jenggot menghiasi dagunya yang gagah. Giam Leong atau yang lebih dikenal sebagai Beng Hon atau Hon Hon oleh bengtan dan istrinya ini sekarang sudah menggantikan posisi mereka dulu, sudah berubah sebagai pemuda yang tegap dan gagah serta tampan. Pemuda ini tentu saja mewarisi kepandayan ayahnya dan apa yang diajarkan bengtan ditelannya habis. Tak ada kepandayan bengtan yang belum diterima pemuda ini, mulai dari ilmu-ilmu silap tangan kosong sampai kepada pedang. Dan karena Giam Leong alias Hon Hon ini memiliki otak yang cerdas dan bakat yang tinggi maka dalam usianya yang hampir 19 tahun itu pemuda ini sudah nyaris menyamai ayahnya. Kau sudah mewarisi semua kepandayanku, kau sudah sama denganku. Tapi kau kurang pengalaman dan tinggal mematangkan ilmu-ilmu itu. Bengtan suatu hari berkata, ketua Hekian Pang ini, yang pagi itu bersinar-sinar memandang puterannya sama sekali tak menyangka bahwa yang dihadapinya itu adalah keturunan golok maut, musuhnya, lawan yang amat tangguh dan paling tangguh dari semua lawan-lawan yang pernah dihadapi. Dan ketika pagi itu bengtan berseri memandang puterannya maka benghon atau yang dikenal sebagai Hon Hon ini dia mengangguk-angguk. Kau tahu apa yang ku maksud, Hon Ji, anak Hon. Kau tahu apa yang ku inginkan. Aku tahu, Giam.Liong, atau yang marilah kita sebut sebagai Hon Hon ini mengangkat mukanya, balas menatap seng ayah dengan pandangan tajam dan gagah. Kau ingin mengingatkan aku akan kepandayan-kepandayan yang kumiliki. Ini, ya, bahwa aku harus selalu ingat petunjukmu bahwa ilmu silat tak boleh dipakai untuk merugikan orang lain. Bagus, haha, kau benar. Kau masih ingat itu. Betul, aku hendak menekankan ini kepadamu, Hon Hon. Bahwa dengan memiliki kepandayan seseorang tak selayaknya merugikan orang lain, justru seharusnya menguntungkan dan memberi berkah pada orang lain. Bagus, kau ingat baik-baik kata-kataku itu. Sekarang, tak adakah keinginan di hatimu untuk keluar dan melihat-lihat dunia Kang Ong? Kau selama ini lebih suka mengurung diri, Hon Hon, giat berlatih dan tekun sekali mempelajari semua ilmu-ilmu silatku itu. Itu baik-baik saja, tapi selalu mengurung dan menyembunyikan diri di kamar tentu tidaklah sehat bagi jiwamu yang perlu tumbuh dan berkembang. Hon Hon, pemuda ini, diam saja. Dia menunduk ketika ayahnya bicara tentang itu dan entah kenapa mukanya tiba-tiba merona merah. Memang, selama ini tak pernah Hon Hon atau pemuda itu keluar rumah. Mula-mula hal itu menyenangkan Beng Tan karena hal ini tak membuat putranya keluyuran. Pemuda kalau sudah suka keluyuran biasanya pasti tak baik. Tapi ketika semakin dewasa Hon Hon justeru semakin suka mengurung diri kamar maka diam Beng Tan atau Seng Ayah ini heran juga. Pemuda itu terlampau pendiam dan tak banyak bicara. Jarang bercanda atau bergurau. Kalaupun ada yang lucu, maka putranya ini hanya tersenyum sedikit dan setelah itu mulut pun terkatup rapat. Kesannya, pemuda ini dingin dan tak suka banyak cakap. Sungguh berbeda dengan wataknya atau watak istrinya itu, yang ngeriang dan suka terkekah-kekah kalau ada sesuatu yang lucu sedikit saja. Dan ketika Beng Hon juga tak menunjukkan tanda-tanda tertarik akan wanita, dingin dan acuh maka Beng Tan atau Seng Ayah menjadi khawatir dan tak nyaman juga. Di Hak Yan Pang sebenarnya banyak anak-anak gadis cantik. Mereka itu adalah putri-putri para murid senior yang sudah menginjak remaja. Beng Hon atau Hon Hon ini sering dibicarakan secara bisik-bisik oleh gadis-gadis remaja itu, bahkan banyak di antaranya yang coba memikat dan jatuh hati. Tapi karena Hon Hon dingin-dingin saja dan tak acuh, hatinya tampaknya tawar oleh semua itu maka Beng Tan diam-diam khawatir kalau putranya ini tidak mau menikah. Pernah suatu kali Beng Tan coba-coba menggoda putranya itu apakah Hon Hon tak tahu lirikan anak-anak murid Hak Yan Pang yang naksir padanya, gadis-gadis remaja itu. Tapi ketika Hon Hon tersipu malu dan menunduk, mendiamkan saja godaan ayahnya itu maka Beng Tan penasaran dan menepuk pundak putranya ini. Eh, apa jawabmu, Hon Hon? Kau tak tertarik atau jatuh hati pada gadis-gadis remaja itu? Kau tak tahu bahwa kau dilirik dan ditaksir oleh banyak dari mereka? Ah, ayah! Kenapa kau menggoda aku seperti ini? Aku tak tahu tentang semuanya itu, dan aku tak tertarik dengan semuanya itu. Aku tak suka wanita, aku jijik dengan mereka. Apa seng ayah terbelalak? Kau jijik. Maksudmu entahlah, Hon Hon tampak bingung. Aku tak suka wanita, ayah. Aku benci mereka. Di sudut hatiku bahkan terasa adanya semacam permusuhan yang tidak bersebab-musabab. Aku tak suka mereka. Tapi ibumu wanita. Maaf, pemuda ini tampak terkejut. Itu lain, ayah. Tapi, ah, sudahlah. Aku tak suka bicara tentang ini dan ketika Beng Hon pergi dan meninggalkan dirinya maka Beng Tan atau Seng ayah terkejut membelalak, terngiang dan terheran-heran oleh kata-kata putranya itu. Bayangkan, Hon Hon menyatakan jijik terhadap wanita, padahal laki-laki normal tentu sebaliknya dan justru cepat tergila-gila kepada wanita. Tidak normalkah anaknya itu dan adakah sesuatu kelainan di jiwanya? Dan saat itu sebuah helaan lembut terdengar di telinganya. Aku juga merasa aneh, kenapa Hon Hon bersikap dan berkata seperti itu? Beng Tan membalik. Istrinya muncul, bersinar tapi tiba-tiba berkaca-kaca. Dan ketika Beng Tan memeluk dan menyambar istrinya ini tiba-tiba S.W. Ichu menangis. Aku takut, Seng istri terseduh-seduh. Hon Hon sepertinya tidak wajar, suamiku. Dia banyak mengurung diri dan berdiam di kamar. Dan, dan, wajahnya seperti Sinhau. Apa Beng Tan tersentak? Sinhau? Kau, kau bicara apa? Benar, S.W. Ichu mendorong suaminya ini, mengusap air matanya. Aku melihat sesuatu yang ganjil, suamiku. Aku tidak melihat wajahmu pada wajah anak kita itu, melainkan wajah Sinhau. Lihat bentuk dagunya, lihat sinar matanya. Bukankah mirip dan tidak seperti kau? Hon Hon memang tampan, suamiku. Tapi dia dingin, tidak seperti kita. Tapi dia anak kita benar. Dan tak mungkin anak Sinhau. Eh, apakah dulu semasa? Mengandungmu kau membenci si golok maut itu, cumoy? Apakah kau sering membayangkannya hingga caip si golok maut itu membekas di bayi yang masih ada dalam kandunganmu? Memang begitu, tapi bukan perasaan benci. Aku justru kasihan dan haru kalau membayangkan mendiang si golok maut itu, yang hidupnya penuh menderita. Tapi itu agaknya cukup. Anak kita seperti dia. Hektometer, tidak begitu, suamiku. Kalau seseorang hamil membenci orang lain maka paling-paling hanya wajah atau beberapa bagian mukanya saja yang mirip. Watak, atau sikap, tentunya tidak. Tapi Hon Hon ini mirip luar dalam. Lihat sikap dan gerak-geriknya. Lihat dagu dan pandang matanya itu, begitu dingin dan menyembunyikan keganasan terpendam. Kau tak boleh mengatang-atai anakmu sendiri. Han Hon adalah anak kita bengtan menegur, terkejut. Eh, kenapa tiba-tiba kau pun berubah begini, cumoy? Ada apa ini? Entahlah, SW Icu menggugup, menubruk suaminya. Aku takut, suamiku, aku ngeri. Kadang-kadang aku melihat pandang mati ganas pada diri anakku itu. Han Hon sepertinya orang lain. Dan, dan, kadang-kadang aku pun tak memiliki cinta kasih sebagaimana layaknya seorang ibu. Ah, gila dan bengtan yang mencengkeram serta meremas istrinya ini tiba-tiba mendorong dan bucat, menggigil. Cumoy, apa, apa katamu tadi? Kau tak memiliki cinta kasih seorang ibu? Maksudmu kadang-kadang kau membenci anakmu itu? Tidak, tidak, bukan begitu. Hanya, hanya kadang-kadang aku tak suka melihat mukanya itu, suamiku. Aku melihat bahwa Han Hon adalah sinhao, bukan puteramu. Hektometer, tidak benar, bengtan meremas pundak istrinya ini, terbuncang. Kau bicara yang tidak benar, cumoy? Kau melantur. Agaknya kau terkena trauma dari mendiang si golok maut itu. Kau diselubungi ketakutan sendiri, kau tidak beres. Sudahlah, buang ketidakwajaran itu dan kendalikan dirimu dalam menilai anak kita. S.W.I. Chu mengangguk. Memang dia merasa bahwa tidak benarlah perasaannya itu, tidak baiklah dia memperlakukan Han Hon seperti itu. Tapi karena perasaan tidak senang itu kadang-kadang muncul karena wajah dan sikap atau watak puteranya itu mirip si golok maut sinhao maka entah. Kenapa wanita ini tak dapat mencintai puteranya itu sebagaimana layaknya seorang ibu? S.W.I. Chu tak mengerti bahwa Indra ke-enamnya telah bekerja dan bahwa Indiranya itulah yang memberitahu bahwa tak usah dia mencintai Han Hon sebagai putera sendiri. Han Hon bukanlah anaknya melainkan keturunan si golok maut sinhao, bocah yang dulu ditukar oleh ibunya dan tidak diketahui S.W.I. Chu maupun suaminya ini. Namun karena Indra ke-enam juga tak dapat bicara secara lisan dan S.W.I. Chu pun tak mengerti isyarat itu, masing-masing terpengaruh oleh gaya atau kebiasaannya sehari-hari maka isyarat atau pemberitahuan Indra ke-enam itu tak tertangkap wanita ini. S.W.I. Chu hanya merasa samar-samar dan perasaan samar-samar itu membuatnya tidak puas, rasa yang akhirnya tentu saja membuat dia tidak senang dan terganggu, perasaan yang kemudian terlampiaskan dengan rasa tidak sukanya kalau melihat bahwa wajah Hon Hon lebih emirip si golok maut daripada suaminya. Tapi ketika suaminya menegur dan menyuruhnya sadar maka S.W.I. Chu terisak dan perasaan yang mengganggit itu berusaha dinetalisirnya agar tidak menyolok mata. Dan S.W.I. Chu memang berhasil mi lakukan ini. Hon Hon, yang kadang-kadang dipandangnya tak puas itu akhirnya dipandang dengan penuh belas kasihan dan haru. Memang tak ada alasan baginya untuk tidak senang kepada putranya itu. Salah S.I. Apakah kalau Hon Hon M. irip si golok maut? Bukankah salahnya sendiri kenapa sewaktu mengandung dulu dia terguncang oleh wajah si golok maut itu? Kalau tidak tentu juga tidak, dan mirip si golok maut atau bukan Hon Hon ini adalah tetap putranya, anak laki-laki yang dia besarkan dan kini sudah mengisi kehidupan rumah tangganya. S.W.I. Chu tenang. Beng Tan, suaminya, sering memonitor gerak-geriknya. Dan ini membuat S.W.I. Chu sadar bahwa dia-dia mati. Suaminya itu mempengaruhinya dan lama-lama. Perasaan yang tidak berhasil itu hilang. S.W.I. Chu dapat bersikap biasa lagi kepada Hon Hon. Dan ketika Beng Tan melihat bahwa istrinya sudah betul-betul biasa, wajar, maka dia pun gembira dan dapat mengajak istrinya bercakap-cakap tentang rumah tangga mereka. Tapi ada yang masih mengganjal. Kebiasaan Hon Hon yang suka mengurung dan mengeram diri di kamar membuat pria ini tak puas. Hon Hon dinilai kurang bergaul dan itu tak menguntungkannya di masa depan. Hon Hon harus diajaknya keluar dan dibawanya pemuda itu mencari udara segar. Mungkin Hon Hon bosan oleh kehidupan di tempat tinggalnya sendiri, jemuh. Maka ketika suatu malam dia bercakap-cakap dengan istrinya dan S.W.I. Chu setuju maka istrinya itu bahkan mendorong. Boleh, tentu baik. Tapi kemana kau akan pergi, suamiku? Dan berapa lama? Aku tidak melarang, tapi bagaimana kalau Hon Hon dibiarkan sendiri, atau setidak-tidaknya dengan seorang dua murid Hekian Pang, sebagai teman. Hektometer, anak kita itu pendiam, dan jarang pula bergaul dengan anak-anak murid Hekian Pang. Aku kira dia tak akan setuju, istriku. Karena itu sebaiknya aku temani dan kebetulan eminggu depan aku diundang tek uang WU untuk menghadiri selamatan ulang tahunnya yang ke-60. Ah, benar. Kau mendapat undangan. Boleh, boleh saja, suamiku. Bawalah Hon Hon dan biarkan putera kita itu mendapat suasana yang lain di luar. Jadi kau setuju? Aku setuju, tak keberatan. Bagus, kalau begitu biar ku bicarakan dengan anak kita itu dan akanku bawa dia ke sana. Akanku ajak dia menghadapi pesta dan aku tidak percaya bahwa hatinya tidak akan tergerak kalau melihat tamu-tamu bermacam jenis. Dan tek uang WU mempunyai anak gadis cantik. Siapa tahu Hon Hon terpikat hatinya? Hektometer, itu pula yang ku maksud. Aku ingin menggerakkan hatinya dan melihat bagaimana kalau dia jatuh cinta. Bengtan dan istrinya berseri. S.W. Icu tertawa ketika suaminya mengucapkan kata-kata itu, teringat peristiwanya sendiri ketika dulu mula pertama ia jatuh cinta dengan suaminya itu. Dan ketika Bengtan juga tertawa dan menyambar istrinya itu maka keduanya sudah bercuman mesra. Lihat, betapa nikmatnya hidup dalam cinta. Masa putera kita tak mewarisi ini dan ingin hidup lajang. Haha, akanku perkenalkan dia dengan segala gadis-gadis yang ada di pesta itu, Cumoy. Karena tek uang WU juga tentu mengundang tokoh-tokoh persilatan dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-60. S.W. Icu berseri gembira. Hari itu juga suaminya memanggil Hon Hon, menyuruh pemuda itu menghadap. Dan ketika Hon Hon ditanya apakah mau keluar bersama ayahnya maka S.W. Ibu melihat puteranya berkerut kening, acuh. Ayah mau mengajakku kemana? Ada urusan apa? Hi, ayahmu mendapat undangan tek uang W, hartawan tek, Hon Hon? Masa kau lupa dan tidak ingat utusan itu? Oh, orang-orang sekerta yang dulu itu, yah. Hektometer, aku ingat. Tapi aku tak tertarik. Aku ingin di sini saja kalau ayah tak keberatan. Lagi pula, bukankah ada ibu? Ayah dapat pergi berdua dan aku menjaga di sini. Hektometer, ibumu tak enak badan, Hon Hon? Dan aku tentunya tak mau pergi sendiri. Kau menemani ayahmu, mau atau tidak? Baiklah, Hon Hon tampaknya ogah-ogahan. Kalau kau memaksa tentu saja aku tak menolak, yah. Tapi aku tak mau pakai baju yang bagus-bagus untuk ke pesta itu. Gampang, tapi juga jangan yang terlalu sederhana. Kau jelek-jelek adalah putera ketua Hekian Pang, harus bersepatu dan berkotiah, necis. Pemuda ini mengangguk. Kapan ayah berangkat seminggu lagi, kau siap? Baik, yah. Aku siap. Dan ketika Hon Hon pergi dan seminggu kemudian ayah ibunya menunggu maka betul saja Hon Hon siap dengan sepatu dan baju yang bersih, teidak baru tapi cukup bagus dan pantas. Namun ketika pemuda itu ditanya mana kopiahnya, dan danan agar putranya itu tampak sebagai seorang siucai, sasrawan, maka Beng Tan kaget bukan main ketika anaknya itu menyambar dan memperlihatkan sebuah caping, topi bambu. Aku tak mau memakai kopiah, aku pilih ini. Lihat, yah. Aku senang dengan caping ini dan pas benar di kepala ku Hon Hon mengenakan caping itu, gagah dan tampan tapi swicu tiba-tiba terpakik. Wanita ini melihat betapa wajah Sinhao tiba-tiba muncul. Hon Hon benar-benar mirip Sinhao atau mendiang si golok maut itu. Dan karena Hon Hon mengenakannya di depan ayah ibunya ini dan tak tahu bahwa trauma yang pernah dirasakan ibunya masih hebat, maka tiba-tiba swicu membentak dan menyerang putranya itu, seolah sedang menghadapi si golok maut dan bukan Hon Hon. Lepaskan caping itu, atau kau kubunuh. Hon Hon terkejut. Dia tak menyangka ibunya menyerang tapi pemuda ini secara otomatis menangkis, menolak dan mementalkan ibunya itu. Dan ketika swicu berjungkir balik sementara Hon Hon terhuyung, caping di kepalanya mencelat. Maka pemuda ini terheran dan bercap memandang ibunya itu, menggigil. Ibu, apa, apa artinya ini? Kau mau membunuh aku hektometerseng ibu milah yang turun, kaget dan sadar akan. Perbuatannya tadi, serangan otomatis. Aku tak suka kau mengenakan caping itu, Hon Hon. Aku benci melihat kau mengenakan topi bambu. Buang itu dan kenakan kopiah yang pantas. Kau anak seorang ketua perkumpulan. Dan dari mana kau dapatkan itu, Seng Ayah Kini juga bicara, maju dengan cepat. Selain untuk mencegah istrinya menyerang lagi juga karena diaheran dan kaget bagaimana tiba-tiba putranya itu memilih caping bambu, bukannya kopiah atau topi yang pantas sebagaimana layaknya putra seorang ketua. Hon Hon memilih caping itu yang lebih pantas dikenakan seorang jembel atau pengemis, padahal itu tentu saja tak pantas baginya. Dan karena caping itu juga mengingatkan Beng Tan akan profil si golok maut. Maka laki-laki atau pria ini mencegah putranya mengenakan caping. Aku, aku mendapatkannya di belakang, Hon Hon menjawab, bingung dan juga tampak tidak mengerti kenapa ayah atau ibunya marah-marah. Aku menemukannya di sumur tua, ayah, mengambilnya dan senang karena caping ini pas sekali di kepalaku. Aku, aku tidak mengerti kenapa ayah atau ibu marah-marah. Hektometer, kau harus tahu, seng ayah menerangkan. Kau putra seorang ketua perkumpulan, Hon Hon, bukan anak seorang pengemis atau jembel. Tapi caping ini masih bagus, juga kuat. Tak mungkin punya kaum jembel. Kau tak mau mendengar kata-kataku seng ayah mengerutkan kening. Setidak-tidaknya jangan buat ibumu malu, Hon Hon. Caping itu tak pantas untukmu dan buang saja. Dengar nasihatku. Tidak, jangan, ayah seng pemuda tiba-tiba menyambar kembali caping itu. Aku suka dan jangan caping ini dibuang. Ini barang temuanku. Hektometer, tapi aku tak suka seng ibu tiba-tiba berkelebat, merasa bahwa tenaga puteranya tadi demikian hebat. Kesinikan dan berikan caping itu, Hon Hon. Ibumu yang akan menyimpan. Hon Hon tertegun. Ibunya merampas dan mengambil caping itu, berkelebat dan tak lama kemudian sudah membawa ganti sebuah topi idah dari bulu domba, bagus dan mengenakannya pada kepala puteranya itu. Dan ketika Hon Hon membiarkannya saja dan bertanya apakah ibunya tidak membuang caping itu, maka pemuda ini berkerut kecewa. Aku harap ibu menerpati janji. Itu adalah milikku, barang temuanku. Aku tak suka ibu membuangnya karena aku tentu akan mencari yang lain lagi sebagai gantinya. Hektometer, kau tak usah khawatir. Ibu menyimpannya di kamar ibu, tapi sekarang pakailah ini dan pergilah bersama ayahmu. Hon Hon tak banyak membantah. Beng Tan melihat puteranya itu menunjukkan muka kecewa namun dipendam, seng istri memberi isyarat dan segeralah seng ayah mengajak puteranya pergi. Dan ketika Hon Hon mengangguk dan berkelebat bersama ayahnya maka dua laki-laki ini sudah ke tempat Teg Wang Wei. Hartawan itu adalah teman baik di Beng Tan dan kini merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Sebagai ketua perkumpulan yang disegani maka Teg Wang Wei sering memberi sumbangan kepada Hekian Pang ini, disamping sebagai jalinan persahabatan juga sekaligus sebagai pelindung kalau orang berani mengganggu hartawan itu. Teg Wang Wei memang cukup dermawan meskipun tentu saja kedermawanannya itu bukan tanpa maksud. Sebagai hartawan atau orang kaya yang banyak uangnya hartawan ini harus menjalin hubungan dengan orang-orang pandai. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau kaum hartawan atau bangsawan memiliki sahabat orang-orang kengowa atau tokoh-tokoh persilatan. Mereka itu perlu menempel karena persahabatan mereka dengan orang-orang kengowa atau tokoh-tokoh persilatan tertentu ini memberikan semacam status tambahan kepada diri mereka. Maka ketika Teg Wang Wei juga menempel Bengtan dan dengan sumbangan-sumbangannya yang tetap kepada perkumpulan Hekian Pang itu mau tidak mau Bengtan harus menghargai hartawan itu maka ketika dia tiba di sana, di kota Liang, Bengtan disambut hangat dan penuh hormat. Ah, haha, kiranya Hekian Pang cu, ketua Hekian Pang. Selamat datang, Tai Hiap, selamat datang. Mari masuk dan duduk di kursi kehormatan. Cuan rumah langsung menyambut sendiri kehadiran Bengtan itu. Semua mati menoleh dan otomatis ayah dan anak menjadi pusat perhatian. Bengtan tersenyum-senyum dan menjura di depan Cuan rumah sementara puteranya tersipu dan sedikit malu. Han-han tak biasa menjadi perhatian demikian banyak orang dan para wanita atau gadis yang duduk di deretan kursi sebelah kiri tiba-tiba berdecak kagum. Mereka melihat kegagahan dan ketampanan pemuda itu, juga gerak-geriknya yang halus namun menyembunyikan kekuatan yang dasyat. Sinar metu Han-han yang demikian tajam dan mengandung kekuatan Sinkang sungguh tak dapat disembunyikan meskipun pemuda itu berusaha menunduk dan malu-malu. Dan ketika Bengtan atau Seng ayah juga memiliki sinar metu yang sama, tajam dan berkilat meskipun disembunyikan dalam tawa dan senyum yang ramah maka semua orang merasakan getaran pengaruh yang didatangkan ayah dan anak ini, apalagi mereka tahu bahwa Bengtan adalah seorang pria gagah perkasa yang dulu telah menumbangkan si golok maut. Terima kasih, terima kasih Bengtan membalas cuan rumah dengan tawa yang ramah. Kami tak membawa apa-apa untukmu, Wang Wei, melainkan sekedar ucapan panjang umur dan sedikit bungkusan ini. Terimalah, puteraku masih malu-malu namun kau tentu mengenalnya. Haha, ini Beng Kongcu, cuan muda Beng? Ah, selamat datang pula, Kongcu. Dan maaf kalau sambutan kami masih kurang memuaskan menjura dan tertawa-tawa di depan pemuda itu tiba-tiba Teg Wang Wei memberi isyarat kepada seorang gadis yang muncul mendadak. Gadis ini tadi bersembunyi di sudut pilar dan kini maju begitu Teg Wang Wei memanggil. Agaknya, hartawan ini sudah mengatur itu karena begitu Bengtan dan Hon Hon tiba mendadak saja dia sudah didampingi gadis ini, yang bukan lain adalah puterinya sendiri bernama Teg Lian. Hon Hon menyerahkan kado ulang tahun dan bukan Teg Wang Wei yang menerima melainkan puterinya inilah. Dan ketika Teg Lian maju dan menyambut, menjura terlebih dahulu di depan Bengtan baru kemudian Hon Hon maka gadis atau puteri Teg Wang Wei ini mengeluarkan suaranya yang merdu. Beng Tai Hiap, sebagai puteri ayah aku mengaturkan selamat datang atas kunjungan ini. Terima kasih atas kado-nya dan semoga Beng Tai Hiap dan Kongcu sehat-sehat dan betah di tempat kami. Bengtan tertawa. Dia melirik puteranya ketika kado diserahkan, melihat jari-jari mereka bersentuhan dan puteranya itu cepat menarik diri. Ada sesuatu yang agak membuat kening pendekar ini berkerut. Hon Hon serasa disentuh ular ketika jari-jari lentik Teg Lian menyentuh tangan puteranya. Hektometer. Dan ketika Hon Hon mundur dengan cepat dan Teg Lian tampak tertegun, semburat, maka Bengtan batuk-batuk dan coba menghilangkan ganjalan tidak enak yang sedikit itu. Kami duduk di mana? Ah Teg Wang Wei cepat sadar. Duduk di tempat yang telah kami sediakan, Tai Hiap. Mari, mari kursi untuk kalian. Berdua adalah di atas panggung. Bengtan menggamit puteranya. Hon Hon tampak semburat pula karena sikapnya tadi diperhatikan seng ayah. Diam-diam Bengtan berbisik agar puteranya itu bersikap wajar saja. Mereka di rumah orang, mereka adalah tamu. Dan ketika Hon Hon mengangguk dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan mendadak seorang wanita berbaju kuning berkelebat dan menghadang di tengah jalan, ketika ayah dan anak ini siap diantar ke kursi kehormatan oleh hartawan Teg. Wang Wei, bolahkah aku berkenalan sebentar dengan Hekian Pangcu dan puteranya ini? Maaf, bukan untuk mengganggu, melainkan sekedar menyatakan kagum dan ingin berkenalan secara tulus. Teg Wang Wei mengerutkan kening. Tiba-tiba matanya bersinar tak senang karena itulah Wang Ho Chao Ali, Dewi Ular dari Wang Ho, tamu tak diundang tapi muncul di saat dia merayakan ulang tahun. Namun karena yang dituju adalah Bengtan dan tamunya itu tampak mengangguk, memberikan isyarat, maka hartawan ini tersenyum dan buru-buru menjura. Ah, kiranya Wang Ho Chao Ali. Selamat datang, Nona. Dan maaf kalau aku lupa mengundangmu. Hei hei, tak usah basa-basi. Aku datang memang tanpa sepengetahuanmu, Wang Wei. Dan tak usah khawatir terhadap Beng Tai Hiap ini. Dia tak akan menuduhmu bergaul dengan orang sesat. Aku datang sekedar ingin melihat keramaian dan kini tiba-tiba tertarik melihat Beng Tai Hiap dan puteranya ini. Seng hartawan merah mukanya. Wang Ho Chao Ali dengan sikap dan kata-katanya yang tidak dipikir langsung saja ceplas-ceplos di es itu, kesannya kasar dan urakan. Tapi karena wanita itu memang termasuk golongan sesat dan Wang Ho Chao Ai sudah lama ingin mengganggu hartawan ini namun terbentur oleh nama besar Hekian Pang Chu alias Beng Tan. Maka begitu Beng Tan muncul mendadak saja wanita ini yang sejak tadi menyelinap di deretan kursi wanita sekonyong-konyong ingin cari perkara. Beng Tan, yang mengenal dan mendengar wanita ini sebagai orang sesat. Dua-tiga tahun belakangan tersenyum saja melihat wanita muda itu bertingkah. Sebagai pria yang kini cukup umur dan matang pengalaman segera dia tahu bahwa maksud dan tujuan Wang Ho Chao Ali adalah mencari setori. Jago-jago muda atau orang-orang sesat yang baru muncul memang biasanya begitu. Mereka akan mencari dan membuat gara-gara kalau ada seseorang yang dikatakan liai, jago dan tak terkalahkan dan biasanya akan menjajal-jajal dulu dalam sebuah pertandingan. Wang Ho Chao Ali ini pun tentu tak terkecuali. Namun karena dia tinggal di Hakian Pang dan markas perkumpulannya itu dijaga anak-anak murid yang banyak jumlahnya maka mencari atau membuat gara-gara dengannya di dalam perkumpulan. Dan tentulah tak berani dilakukan Wang Ho Chao Ali ini. Dan keluarnya dia dari markas dianggap satu kesempatan baik oleh orang-orang macam Wang Ho Chao Ali itu. Maka ketika wanita itu berkata ingin berkenalan tapi sikap dan kata-katanya sungguh bernada mengejek maka Beng Tan yang tahu seluk-beluk dunia Kang Ong tersenyum saja dan berkata pendek. Nona, kami datang sebagai tamu. Kalau kau pun datang sebagai tamu tentunya kita akan menghormati tuan rumah dan menunggu saja acara suguhan apa yang bakal dikeluarkannya. Kalau sekedar berkenalan, tentu kami tak menolak. Tapi kalau ingin lebih tentu saja kami juga akan menyambut. Tapi biarlah kita nantikan acara itu yang tentu khusus akan dikeluarkan oleh tuan rumah. Hei hei, Pang Cu cepat tanggap. Ah, terima kasih, Pang Cu. Tapi aku sekedar saja ingin berkenalan. Nanti kita tentu bertemu lagi dan sudah lama aku mendengar namamu yang menggetarkan jagat. Terimalah salamku dan selamat bersua. Beng Tan mundur. Tiba-tiba wanita itu mengangkat tangannya melepas pukulan Sintang, berkata memberi salam namun sebenarnya menyerang. Dilihat sepintas lalu memang Wong Ho Cho Ali ini tampak memberi hormat. Karena kedua lengan yang diangkat itu memang seperti orang bersojan namun Beng Tan yang bukan anak kecil ini tahu, tentu saja tidak bodoh. Dan ketika pukulan menyambar dan dia menghindar ke arah kiri, di mana puteranya berada maka cepat dan sambil tertawa dia berkata, Han Han, aku tak sanggup menerima kehormatan wanita ini. Biarlah kau yang menerima dan beri salam hormat kembali. Han Han mengerutkan kening, sebagai putera ayahnya yang hebat tentu saja dia tahu bahwa ayahnya diserang. Wong Ho Cho Ali itu pada dasarnya ingin mencoba ayahnya dibalik kata-kata salam. Dan karena pada dasarnya pemuda ini membenci wanita dan tak suka melihat kebrutalan lawan tiba-tiba Han Han maju dan secepat kilat dia menerima pukulan itu, mendengus. Wong Ho Cho Ali, ayah Ngan menerimamu. Biarlah aku yang menerima dan terima kasih. Des Wong Ho Cho Ali tiba-tiba mencelat, kaget berteriak panjang dan wanita itu terbanting dan tertumbuk dinding. Han Han rupanya terlalu keras memberi pelajaran dan wanita itu menjerit, jatuh terguling-guling. Dan ketika dia muntah darah dan semua orang terkejut, Beng Tan juga sama-sama terkejut. Maka semua orang tiba-tiba menjadi gaduh dan ribut karena sekali. Tangkis saja Beng Hon atau Han Hon ini telah membuat Wong Ho Cho Ali luka dalam. Ah, tak boleh begitu Beng Tan, seng ayah, berkelebat menegur putranya. Bukan maksudnya untuk melukai atau mencidrai lawan. Han Hon ternyata terlalu ganas. Maka ketika Beng Tan menyambar dan menahan wanita ini, yang terbatuk dan muntah-muntah maka Beng Tan cepat menotok dan mengeluarkan obat. Namun belum keburu dia memasukkan obat ini ke mulut wanita itu tiba-tiba Wong Ho Cho Ali sudah mengeluh dan terkulai bingsan. Gegerlah tempat itu. Keganasan dan sikap dingin Han Hon tiba-tiba membuat semua orang meremang. Tek Wang Wei sendiri tertegun karena sekali balas saja Han Hon sudah mengeluarkan tangan besi. Atau, mungkin pemuda itu yang belum dapat mengatur pukulannya karena Han Hon belum pernah turun gunung, belum berhadapan dengan orang-orang lain selain ayah atau ibunya sendiri, juga beberapa murid Hek Yan Pang yang tentunya jarang dipertandingkan. Maka begitu Wong Ho Cho Ali tak sadarkan diri dan para tamu kaget, ribut, maka Tek Wang Wei cepat berlari menghampiri dan ikut menolong Beng Tan yang merah pada menyiumankan wanita itu. Maaf, pendekar ini gemetar. Han Hon terlalu keras, Wang Wei. Bukan maksudku untuk menyuruhnya begitu. Biar nanti diaku tegur dan kusiumankan dulu wanita ini. Tak apa, seng hartawan pun gugup. Weng Ho Cho Ali telah bersikap liar dan menyerangmu duluan, tai hiap. Kalau dia bersikap baik-baik dan tidak kasar seperti tadi tentu Beng Kong Chu juga tak akan membuatnya bergini. Puteramu marah, dan itu wajar. Biarlah menjadi pelajaran baginya agar dapat bersikap sopan di rumah orang. Weng Ho Cho Ali akhirnya sadar. Beng Tan yang menotok dan menjejalkan ju butir obat akhirnya membuat wanita itu syuman. Weng Ho Cho Ali membukan sata dan terbelalak ketika melihat Beng Tan. Dia mengeluh dan cepat melompat bangun menepis tangan seng pendekar. Dan ketika wanita itu terhuyung dan terisak memandang Hon Hon, yang juga sudah berdiri dan di dekat ayahnya maka wanita ini melengking dengan matu berapi-api. Hek Yan Pang Chu, kau bertanggung jawab atas perbuatan puteramu. Aku tak terima dan Weng Ho Cho Ali yang menerjang dan menusuk Hon Hon, siidah mencabut pedangnya tiba-tiba ditangkis Beng Tan yang tak ingin melihat Hon Hon menurunkan tangan ganas lagi. Pendekar itu berseru bahwa itu adalah tanggung jawabnya, Weng Ho Cho Ali boleh menyerangnya tapi jangan ke Hon Hon. Dan ketika pedang ditangkis terpental dan Weng Ho Cho Ali memekik, hampir terlempar atau terpelanting oleh tamparan lawan maka wanita ini membentak dan maju lagi, bertubi-tubi melepas serangan dan Beng Tan tentu saja mendengkol. Sebenarnya secara baik-baik dia ingin menyelamatkan wanita ini dari ketelengasan putranya. Dia tak ingin melihat Weng Ho Cho Ali terbanting dan terluka lagi oleh balasan putranya. Maka ketika dia berkelit dan Hon Hon dilihatnya sudah memandang beringas, siap menghajar atau menjatuhkan wanita ini lagi maka buru-buru Beng Tan mengebutkan ujung bajunya dan dengan kepandainya yang tinggi tiba-tiba pendekar itu telah menggubat dan mematahkan pedang lawan. Lalu begitu lawan terkejut dan memekik, kaget, tiba-tiba Beng Tan telah menggerakkan dua jarinya dan robohlah wanita itu oleh sebuah totokan jarak jauh. Beluk! Weng Ho Cho Ali mengerang pendek. Sekarang wanita ini tak dapat menyerang lagi karena dibuat lumpuh tak berdaya. Pedangnya pun dipatahkan dan orang bersorak memuji ketika. Melihat gerakan ketua Hek Yan Pang itu, yang begitu mudah dan gampang merobohkan lawannya. Dan ketika lawan menangis tapi Beng Tan menggerakkan tangannya lagi, membebaskan totokan maka Weng Ho Cho Ali melompat bangun terhoyung menggigil. Hek Yan Pang cu, kau telah menanam permusuhan dengan aku. Baiklah, lain kali kita bertemu lagi dan aku pasti membuat perhitungan di kemudian hari. Wanita itu berkelebat menangis terisak-isak. Weng Ho Cho Ali yang tadinya mencari gara-gara mendadak menjadi bahan tertawaan orang ketika meninggalkan tempat itu. Kepandaian dan kelihayan Beng Tan malah mendapat tepuk tangan dan pujian di sana-sini. Tapi ketika Beng Tan menarik nafas dan membungkuk di depan tek Wangwe maka pendekar itu minta maaf dan menyatakan penyesalannya. Tak apa, tak apa, Seng Hartawan malah tertawa gembira. Sudah lama wanita itu mencoba mengganggu aku, Tai Hiap. Berkali-kali datang dan minta uang namun tak pernah kukabulkan. Sudahlah, sekarang dia mendapat hajaran dan lain kali tentu tak berani datang lagi. Beng Tan ditarik ke panggung. Ketua Hekian Pang ini digandeng hartawan tek untuk menduduki kursinya yang terhormat, di atas panggung, duduk bersebelahan dengan tuan rumah yang juga menyiapkan kursinya sendiri. Dan ketika Hon Hon ditarik ayahnya dan diajak ke tempat itu maka Beng Tan agak tersipu karena tamu-tamu lain yang berdatangan ke situ hanya disambut beberapa pembantu tek Wangwe ini, tidak seperti ketika dia yang datang dan disambut secara langsung oleh tuan rumah. Ah, mereka itu? Haha, biarkan saja, Tai Hiap. Aku memang hanya menyambut tamu-tamuku yang paling penting. Selebihnya, biarlah pembantuku yang mengurus dan aku di sini saja bersamamu. Hektometer, aku jadi tak enak. Beng Tan merasa lirikan beberapa tamu yang tajam dan tak senang melihat mereka itu seolah diacuhkan tek Wangwe. Kalau kau terlalu berlebihan menyambutku begini tentu aku tak enak duduk di sini, Wangwe. Jangan bersikap seperti ini dan lihat itu ada dua pengemis datang. Aneh, tek Wangwe tiba-tiba bangkit berdiri. Para tamu yang berpakaian bagus-bagus dan rata-rata berpakaian perlente tiba-tiba tak seperti ketika melihat dua pengemis yang baru datang itu. Hartawan tek terkejut dan buru-buru turun, tertawa dan menyambut dan orang akan tercengang keheranan melihat di sebuah pesta ada pengemis masuk, bahkan, disambut tuan rumahnya sendiri. Tapi ketika tek Lian, puteri tek Wangwe itu berteriak dan memanggil dua pengemis ini dengan sebutan suhau, guru, maka agaknya keheranan atau ketercengangan itu akan sirna. Dua pengemis ini tertawa-tawa ketika disambut hartawan tek. Mereka tak membalas ketika cuan rumah membungkuk di depan mereka, karena sudah menoleh dan menyambut tek Lian yang berlari dan merangkul mereka. Dan ketika tek Wangwe cengar-cengir sementara dua pengemis itu sudah menepuk-nepuk pundak muridnya maka mereka tiba-tiba tertegun melihat di atas panggung, di kursi kehormatan sudah duduk di bengtan dan putranya itu. Siapa mereka dua pengemis ini bertanya, tak sungkan-sungkan. Kehormatan apakah yang kau berikan kepadanya, Wangwe? Pantaskah mereka duduk di situ? Ah tek Wangwe didahului putrinya. Itu adalah Bengtai Hiap dan putranya, Suhu. Yang terhormat ketua Hekian Pang dan Bengkong Chu. Mari, ayah sudah menyiapkan kursi untuk kalian pula dan tinggal beberapa lagi tamu-tamu penting yang belum datang. Hekian Pangcu pengemis di sebelah kanan tertegun. Maksudmu Pejib Kiam Hiap yang mendampingi istrinya di perkumpulan walet hitam itu? Benar, itulah dia, Suhu. Dan mari ku perkenalkan. Bengtai Hiap baru saja datang dan merobohkan Wangwe Chow Ali. Hektometer, sombong. Jadi begitukah sikap seorang tamu di rumah orang lain? Wah, tak tahu aturan, tek Lian. Seharusnya diusir pergi dan tak usah menduduki kursi kehormatan. Tek Lian tiba-tiba kaget. Pengemis di sebelah kiri, gurunya nomor dua, tiba-tiba berseru memaki-maki ketua Hekian Pang itu, bergerak dan sudah melayang ke atas panggung. Gerakannya gesit dan ringan, luar biasa, tahu-tahu sudah di atas dan siap membentak Bengtan kenapa membuat onar, merobohkan seorang lain di rumah yang bukan milik sendiri. Tapi ketika tek Lian berkelebat dan berteriak memanggil gurunya itu, menarik dan menyambar baju gurunya maka pengemis yang tampaknya berangasan itu sudah buru-buru diberitahu. Tahan, jangan salah paham. Bengtai Hiap justeru menolong muka ayah, suhu. Wangwe Chow Ali membuat onar dan mengganggu mereka ini. Dengarkan ceritaku dan ketika tek Lian buru-buru memberitahu dan menceritakan peristiwa itu, didengar tapi rupanya disambut kurang baik maka kakek ini terkekeh dan mengebutkan ujung lengan bajunya. Ah, begitukah kiranya? Kurang ajar, sungguh Wangwe Chow Ali tak tahu malu. Kalau saja aku sudah datang tentu tak perlu minta pertolongan yang terhormat ketua Hekian Pang ini. Hektometer, aku harus mengaturkan terima kasih kalau begitu, tek Lian. Kalau begitu aku salah paham dan si kakek yang menyeringai dan membungkuk di depan, sudah berada di atas panggung tiba-tiba menjura dan berseru nyaring, Hekian Pangcu, sungguh kebetulan kau datang. Kau telah memberi pelajaran dan mengusir si wanita busuk itu. Tapi sebenarnya disini ada muridku, tak usah kau berlagak dengan memamerkan kepandayan. Apakah kau kira murid Ji Sien Kai tak mampu menggembah pengacau? Maaf, Hekian Pangcu. Kau termasuk lancang meskipun telah menolong tek Wangwe dan bergerak mengebutkan ujung lengan bajunya tiba-tiba kakek itu menyerang dan melepas pukulan Sien Kang. Suhu. Pukulan itu tak mungkin ditarik kembali. Ji Sien Kai, pengemis sakti nomor dua, telah tertawa dan terang-terangan menghantam Beng Tan. Dari ujung bajunya yang apek itu keluar angin menderu dan bau tidak enak. Beng Tan yang berdiri menyambut pengemis itu tiba-tiba tertawa lebar, tadi terkejut tapi segera tersenyum ketika mendengar bahwa pengemis ini kiranya adalah Ji Sien Kai, dan yang di sana itu tentu Toa Sien Kai, pengemis-pengemis berkepandaian tinggi tapi yang didengarnya sebagai pengemis-pengemis budiman, meskipun wataknya aneh karena dinilai angkuh dan sombong, tak suka mengakui kepandaian orang lain dan diri sendirilah yang dianggap lihai. Maka begitu Ji Sien Kai menyerangnya dan kakek itu terang-terangan melepas pukulan, membentak dan tentu ingin mengujahnya maka pria ini tertawa lebar menggerakkan tangan kiri ke depan. Sien Kai, jangan salah paham. Aku tidak pamer kepandaian, melainkan Wong Ho Chow Ali itulah yang menyerangku habis-habisan. Kalau kau tidak senang dengan perbuatanku tentu saja aku minta maaf dan selamat berkenalan serta jumpa di sini, plak.